wala 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 nyanda ora ke wala 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 baji gur hahahaha Kang Guru jumpa lagi bersama saya di channel penjambulau Kang Guru apa kabar kalian semua semoga kalian semua baik-baik saja dan selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menontonnya jangan lupa, jangan lupa Kang Guru, jangan lupa makan kalau gak makan nanti bisa berabe yes, jadi hari ini saya mau ngetesnya lagi motor Honda Scooby wala wais, ayo gimana nih, 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 nih tim Scooby, tim Scooby, hahahaha tim Scooby gak kan, gak terima motornya dibully Ayo kumpul sini sama saya Ya jadi kan Kang Bro hari ini saya Ada sedikit keluhan Nah keluhannya sangat klasik sekali Yaitu di tenaganya Pastinya Kang Bro karena Scoopy Ini juga masalahnya kan hanya satu itu Di tenaga kalau yang lain Si oke lah ya maksudnya kayak Victor apa segala macam itu Wess Joss gandos gitu lah yang kurang Joss itu ceritanya kan di tenaganya Jadi Kapan hari saya pernah Mengetesnya motor ini Kalau kalian mau lihat Di video sebelumnya Nanti tak cantumkan di deskripsi Video nya Jadi ceritanya gini Motor ini tuh yang pakai Pokoknya dipakai sama adik saya Mengeluh gitu Wess Wess kan doa ini Scoopy Mengeluh Mengeluh Mengeluhnya tapi bukan karena PPKM Mengeluhnya karena motornya ini Kurang bertenaga dan agak berebet Berebet-berebetnya itu Kayak apa tak cobanya Jadi hari ini saya Tracknya itu Ini enganu Kalau kalian orang Monosobo Pasti tahu lah Ini jalan menuju Temanggung Para Ang Wess Jalan menuju Para Ang Di Temanggung Ini tracknya itu penuh dengan tanjakan Dan penuh dengan misteri tentunya Karena ini disini tuh kan Jalur maut nih Jalur tengkorak ceritanya Aku merasa ada yang aneh Bentar-bentar Tak menepi dulu Nah back to topic Kang Bro Yang dikeluhkan adalah Masalah tenaga Nah Di video-video sebelumnya itu Kan saya Mengetesnya itu Ditanjakan Tapi Belum yang Ekstrim-ekstrim banget Kang Bro Masih tanjakan-tanjakan Standar lah Tanjakan-tanjakan Ya memang Memang biasa gitu Tapi kalau hari ini Saya ini full tanjakan Kang Bro Ini Mulai menanjak kayak gini Tanjakannya itu Enggak Enggak Ini sih apa ya Nek omong jawa Ngomongin nyeklek apa-apa sih Yang tanjakan langsung bener-bener Makbul gitu Ini masih tanjakan santai Tapi Full Full tanjakan Jadi Dari bawah tadi Dari Pasar Kertek itu Ini bener-bener naik terus Kang Bro Kalau buat sendiri sih Is oke lah ya Ini masih diangkat berapa Ini Di speedometer Masuk 60 ini Kelihatan ya Nah Ini sudah Nganu Sudah gaspol Sudah gaspol Ditanjakan kayak gini 60 Nah Tak rasa tuh gini Kang Bro Ternyata Yang Jadi masalah Di Skopi ini Ngomong Ditanjakan Gak ada tenaga Itu Memang Kalau buat Bonsengan Kang Bro Kalau buat sendiri sih Menurut saya Masih worth it lah Masih oke banget Karena Ya Beban maksimalnya itu Kalau Standar kan Hanya berapa ya 120 Kilogram Itu maksimalnya Maksimal Jadi maksimal Beban motor ini Si penunggang itu Hanya boleh diangka 120 Jadi wajar Kalau buat Bonsengan Contoh Bonsengan Beratnya 60 Misal Terus Yang di depan Ridernya itu Diangka 80 Nah itu sudah Kelebihan berapa 20 kilo Tapi oke nih Kang Bro Nih Masih diangka 60 loh Konsisten dia Aduh 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 Ini Paling Sebel saya Kalau di jalan Jalan sini Itu kayak gini Banyak Mobil-mobil Gede Pada lewat Menghambat Nih Untuk 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 Kalau ngomong Berbet Tapi tak Rasain Kok gak Berbet Ya 40 Wah Waduh Saya Salah kostum Ini Kang Bro Saya pakai Celana pendek Aduh Tadi Terus Adem Nah ini Dia Tanjakannya Kang Bro Ini Sudah mulai Yang Tinggi Ini Tak Cobanya Nanti Diangkap Berapa Ya Inilah Dipolin Gasnya Ini Masih Agak Lurus Jadi Bisa Masuk Di 80 Ini Kang Bro Wuh Nih Masih Konsisten Di 80 Oh Turun Kang Bro Padahal Saya gak Nganul Saya gak Kurangin Gas Ini Woh Jadi Memang Karakternya Kayak Gitu Kang Bro Nih 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 Langsung Turun Dengan Sendirinya Eh Dian Berarti Memang Kekuatannya Terbatas Artinya Misal Ditanjakan Walaupun Dari bawah Kita Udah Panteng Gas Terus Kalau Memang Sudah Melain Ancak Dia Berkurang Dengan Sendirinya Tapi Kalau Tarikan Si Endeng Menurut Saya Wala 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 Ngeri Saya Kang Bro Bener Ini Ngeri Wala Hampir Saja Kuat Barusan Maksudnya Kuat Tapi Nganu Apa Namanya Nggak Langsung Mak Wes Gitu Jadi Lumayan Ngeri Ngeri Nyonyoi Sedap Begitu Wala Wes Wuh Nih Dia Nggak Mampu Di Angka 60 Kang Bro Saya Sendiri Berat Badan Saya Itu 85 Kilo Sendirian Ditanjakan Yang Nggak Ekstrim Banget Ini Sebenarnya Cuma Memang Dari Bawah Udah Nanjak Terus Gitu Iya Iya Jadi Saya Tahu Sudah Sekarang Jadi Keluannya Memang Bener Keluannya Bener Keluannya Nggak Salah Ditanjakan Nggak Nggak Begitu Ngan Nenek Wong Jawa Ngomong Kira Rusakan Bro Oke Lah Wes Nggak Usah Jauh Ngetes Ngan We Ditanjakan Tadi Udah Kayak Gitu Ya Nah Sekarang Tesnya Di Ini Jalan Yang Cukup Sulit W W W W W W W Ini Jalur Pertambangan Pasir Dan Batu Nah Saatnya Saya Menguji Soknya Tengang Bro Ini 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 Pasir Semua Isinya Ini Pasir Dilihat Orang Nah Kalau Di Jalan Rusak Kayak Gini Sok Brekkernya Ini Enak Yang Buru Nyaman Ribbonnya Juga Mentulnya Itu Mentulnya Mandelnya Itu Ya Ribbon Soknya Enak Terus Ini Kelebihan Kalau Pakai Bandunat Itu Walaupun Soknya Agak Sedikit Keras Tapi Tidak Begitu Terasa Goncangan Apa Namanya Goncangan Jalan-Jalan Yang Bergeronjel Kesimpulannya Kesimpulannya Ya Memang Mesin 110cc Mesin 100cc Ditanjakan Memang Kalau Dibandingkan Sama Yang Bertipe Mesin Berbeda Maksudnya Sama-sama CC 100 Tapi Yang Generasi Lama Itu Yang Bukan Long Stroke Itu Memang Ditenaka Dia Si Cukupi Ini Memang Benar-benar Benar-benar Beda Bisa Dikatakan Benar-benar Berkurang Kurangnya Itu Sebenarnya Kurang Galak Gitu Karena Memang Long Stroke Itu Tidak Bisa Galak Menurut Saya Terus Kalau Dijalan Kayak Gini Masih Worth it Masih Enak Benar Ini Enak Kalau Dibandingkan Sama Bits Untuk Suspensi Dan Tentunya Faktor Roda Ini Lebih Lebih Nyaman Kang Bro Lebih Enak Gitu Kalau Nah Ini Ini Kayak Gitu Video Hari Ini Gitu Dulu Daripada Kepanjakan Nanti Kalian Bosen Dengar Ocean Saya Selak Muntah Nanti Dengar Ocean Saya Tak Sudah Saya Video Kekitu Kesimpulannya Tadi Seperti Itu Intinya Ya Nyaman Cuma Kalau Ngomong Masalah Harga Jangan Dihingan Jangan Jadi Pak Taukan Gitu Karena Kalau Kita Beli Sesuatu Ngomongin Harga Itu Menurut Saya Gak Gak Etis Dengan Harga Sekian Kok Dapatnya Cuma Kayak Gini Kalian Juga Harus Mikir Dengan Harga Segitu Kalian Dapat Fiturnya Kayak Apa Gitu Terima Kasih Buat Kalian Sudah Menonton Jangan Lupa Like Share Ketemu Di Session Berikutnya Oke Salam Tiga Sendase